Dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, Papua Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyebut Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 6,6 triliun rupiah untuk membangun 4 daerah otonomi baru di wilayah Papua. Anggaran 6,6 triliun rupiah tersebut dari total kebutuhan sebesar 9,9 triliun rupiah. Sementara sisanya akan ditanggung dari APBD masing-masing 4 DOB baru. Rencananya groundbreaking infrastruktur di 4 DOB akan diawali di Papua Selatan pada Juli tahun ini yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. APJ Gubernur Papua Selatan sudah menyampaikan bahwa memang bantuan yang telah disampaikan itu alokasi anggaran dari Kementerian PUPR itu untuk pembangunan 4 DOB yang baru ikut sekarang sampai dengan tahun 2024 itu 6,6 triliun. Tadi total kebutuhan 9,9 triliun, sisanya nanti akan dibiayai oleh APBD dari DOB masing-masing baik di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Tapi Kementerian PUPR mengawakkan anggaran kurang lebih sekitar 6,6 triliun. Pekerjaan akan dimulai tahun ini. Dan rencana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia akan lakukan groundbreaking mulai di bulan Juli. Sementara penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo menyebut, tahap awal pembangunan infrastruktur di Papua Selatan akan diawali dengan pembangunan kantor gubernur, kantor DPD provinsi, serta kantor majelis rakyat Papua. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan jalan sepanjang 35 km dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan menuju ibu kota Provinsi Papua Selatan. Tahun ini kita mendapatkan bantuan 3 gedung dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yaitu pembangunan kantor gubernur, kantor DPR Provinsi Papua Selatan, dan kantor majelis rakyat Papua Selatan. Selain ketiga kantor itu kita juga mendapatkan bantuan pembangunan jalan mulai dari pertigaan tadi Bapak Ibu, itu sejauh 35 km akan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Kedatangan Wamendagri beserta rombongan Komisi 2 DPR RI ke Merauke untuk meninjau kawasan rencana pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kompleks Terpadu Mandiri Distrik Gurik, Merauke. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan